Timnas Indonesia akan melakoni leg kedua FIFA Matchday melawan Burundi di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi, Selasa, tanggal 28 Maret tahun 2023 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, sebelumnya Timnas menang 3-1 atas Burundi. Kemenangan tentunya kembali jadi target skuad Garuda di leg kedua ini demi mendongrak posisi di ranking FIFA. Untuk mencapai target itu, Sinteyong diperkirakan bakal melakukan rotasi pada skuadnya saat melawan Burundi nanti malam. Sinteyong siap memberikan kesempatan beberapa pemain sebagai starter. Salah satu perubahannya berpotensi terlihat di posisi penjaga gawang, Sinteyong berpotensi menurunkan Nadeo Argawinata setelah dicadangkan penuh di laga perdana. Ia juga kemungkinan menurunkan Dava Fasha di beberapa menit akhir, jika situasi sudah aman untuk Timnas. Berali ke lini belakang, Sinteyong diprediksi takkan melakukan perubahan untuk posisi ini. Dia akan tetap memainkan Rizky Rido, Jordi Ahmad dan Elkan Bagot dengan skema 3-back sejajar. Kemudian, Asnawi Mangkualam diprediksi akan mengisi posisi wingback kanan. Sementara itu, untuk posisi sayap kiri, Sinteyong diprediksi memainkan Edo Febriansyah. Lalu, ada Riki Kambuaya dan Mark Klok yang diprediksi akan mengisi dua pos gelandang. Terakhir di lini serang, Sinteyong diprediksi akan memberi kesempatan bagi Dimas Derajat untuk menjadi starter. Dia berpotensi bekerja sama dengan Riko Simon Juntak dan juga Witan Sulaiman. Bila memungkinkan Sinteyong juga akan memberikan menit bermain kepada pemain muda lainnya seperti M Ferrari, Zaki Asraf, Donitri Pamungkas, dan Yance Sayuri dengan skuad ini. Mampukah skuad Garuda meraih kemenangan?